Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan pembahasan Tentang kitab Aslu Sunnah Wakti Qaduddin Yang diambil dari kalang-kalang Imam Abu Surah Al-Rawzi dan Abu Hatim Al-Rawzi Tetapi kita masih Melanjutkan biografi mereka untuk Mengetahui keahungan kadar Tokoh-tokoh yang disebutkan Di sini ini Kita masih dimuka surat ke-20 Waqala Abdurrahman Sami'tu Muhammad Ibn Muslim Ya'ul Abdurrahman Ibn Abi Hatim mengatakan Saya mendengar Muhammad bin Muslim Yaitu Ibn Warah Salah satu ulama hadis dan ilal Mengatakan Setelah wafatnya Abu Surah Kurang lebih 2 bulan setelah itu Ya'ul Abu Surah mengatakan Ma Apa ini Fah tani sepertinya ya Sepertinya pakai fa bukan kof Ini salah Ini berarti kalang dari Muhammad bin Muslim Saya tidak pernah luput dari Mendoakan kebaikan untuk Abu Surah Fisya'i Min sholawatil faro'id Sedikitpun dari sholat-sholat wajib Dalam sholat wajib saya mendoakan beliau Ya bukan setelah sholat Tapi di dalam sholat Min sholawatil faro'id Dari sholat saya Mundu mata Abu Surah Sejak Abu Surah meninggal dunia Illa amsi Kecuali kemarin saja Semalam saja Ini menunjukkan apa Sahabat yang baik Tidak lupa mendoakan Saudaranya Temannya Dan seterusnya Fa'inikung tufit tashahud Karena waktu itu Gimana Anda lupa Seakan-akan ditanya Maka beliau bercerita Saya ketika itu sedang tashahud Fadakhola'alayya ba'dunnas Lalu sebagian orang Atau beberapa orang Masuk menemui saya Mungkin apa Masuk ke ruangan Padahal saya sedang sholat disitu Atau apa Masuk ke masjid Untuk menemui saya Padahal saya sedang sholat Fashtawolabi bihi palbi Maka hati saya Tersibukkan dengan dia Ya kekusuhan susah Ada perubahan apa sih kita Mungkin hati kita langsung terpalingkan Fanasitu du'a Maka saya lupa Mendoakan beliau Sumada'autulahu Ba'dama sholait Lalu saya mendoakan Untuk beliau Setelah saya sholat Ya karena disunahkan apa Kita mengkodok kebaikan Yang selama ini Sudah biasa kita lakukan Ti'lalah Kemudian ditanyakan pada beliau Waya'juzud du'a'u fil faro'id Apakah boleh berdoa Di dalam sholat wajib Ya betul Dan ini pendapat yang Pendapat yang roji Sebagian ulama mengatakan Tak boleh berdoa Dalam sholat Kecuali doa yang ada Dalam Quran Atau dalam hadis Tapi ini tak ada Dalamnya pendapat itu Rasulullah sudah mengatakan Apa Yaitu Falyas al-mabadalah Tidaknya dia Meminta apapun Yang nampak bagi dia Yaitu terserah Mau doa apa Tidak diwajibkan Lafatnya Seperti yang ada Dalam Quran atau hadis Boleh minta apapun Minta kereta Boleh Minta rumah Boleh Minta apa saja Kecerdasan Hapalan yang kuat Bagus Saya berdoa Untuk Abu Zur'ah Dan saya sebut Nama beliau Di dalam sholat-sholat saya Ya itu boleh Nabi pun mencontohkan Dalam doa Abunud nazilah Allahumma amji Hisham Ibn al-as Dan seterusnya itu Wa kala Abdurrahman Sami itu Abu Zur'ah Tayakul Abdurrahman juga Mengatakan Saya mendengar Abu Zur'ah Tentunya apa Ketika beliau Masih hidup Beliau mengatakan Kata ba'ilah Ya ishati binur Rahawai Ishak bin Rahawai Sahabat Imam Ahmad Menulis surat Kepada saya Layahu lan nakal batil Jangan sekali-kali Kebatilan itu Membuat engkau Gentar Fa'inna lil batili Jawlatan Sumalayatalasha Karena sesungguhnya Kebatilan itu Memang memiliki Suatu gerakan Jawlah Pergi ke sana Kemari nampak hebat Tapi apa Sumalayatalasha Lalu dia akan Luntur Akan runtuh dia Ini nasihat bagus Dari Ishak bin Rahawai Memang Ma'ruf dalam biografinya Beliau adalah Awalun Bilhad Wa tola Yunus ibn Abdil A'la Al-Misri Murid dari Imam Syafi'i Abu Zura'ah Wa Abu Hatim Imam Khurasan Abu Zura'ah Dan Abu Hatim Adalah dua Imam Khurasan Wada'alahumah Dan Yunus ibn Abdil A'la Mendoakan kebaikan Untuk mereka berdua Tidak ada istilah Apa Kedengkian Tapi yang ada Justru saling mendukung Saling memberikan Rekemen Kepada Orang-orang yang Baik Ada pun Imam Syafi'i Ketika beliau Sampai di Fustod Di Mesir Mulai mendakwakan Kebenaran Tau-tau beliau Didoakan Buruk-buruk oleh Orang-orang yang Fanatik kepada Imam Malik Karena Imam Malik Sayang pada Imam Syafi'i Tapi terkadang Orang bawahan Yang membuat kacau Bahkan di dalam Sujudnya Mendoakan Ya Allah Matikanlah Syafi'i Dengan kau matikan Matan Maliki Doa buruk-buruk Wa ta'ala Ini sudah Wa ta'ala Wa batau Uhuma Solahun Lil Muslimin Kekalnya Mereka berdua Yaitu Tetap Hidupnya Mereka berdua Adalah Kemaslahatan Untuk Muslimin Bukan malah Mendoakan Biar segera mati Atau apa Padahal Ini para ulama Yang baik-baik Wa ta'ala Abdurrahmani Ibn Abi Hatif Jangan seperti Siapa itu Salah satu dari Guru Anadalam Atidah Yaitu Yang dipuji-puji Siapa itu Yasin Al-Adani Mendoakan Syahaya Ketika dikasih tahu Syahaya Sakit Dikatakan Allah Yusfi' Allah Yusfi' Semoga Allah Mematikan dia Ashfa Yusfi' Yaitu Membinasakan Ternyata dia yang mati Di luar Salah sendiri Harusnya apa Mendoakan kebaikan Mendoakan Kalaupun dia tak terima Dengan Syahaya Doakan Semoga Allah memberikan Taufik Agar semakin baik Karena Syahaya Memberikan Taskiah bagus Di dalam Sebagian Kitab-kitab dia Tapi dianya Yang tak tahu Bersyukur Wapala Abdurrahman Ibn Abi Hatim Su'ila Abi Rahimahullah An Abi Surah Ayah saya Rahimahullah Yaitu Abu Hatim Ar-Razi Ditanya tentang Abu Surah Fatola Imam Beliau adalah Imam Bukan saling Dengan Sama-sama belajar Dua-duanya Sama-sama meriwayatkan Dari Bukhari Sama-sama belajar Kepada Syafi'i Dan seterusnya Sama-sama belajar Kepada Imam Ahmad Tapi mereka Bukan saling bersaing Malah saling Saling mendoakan Dan memuji Walah Alhamdulillah Abi Hatim Ar-Razi Rahimahullah Fitar Jumati Abi Surah Ar-Razi Dalam biografi Tentang Abu Surah Siapa Abu Surah Minal ulama Iljahabidah Termasuk Para ulama Yang pakar An-Nuqad Yaitu Kritikus besar Yang sangat meneliti Riwayat Minat Masuk level Keempat Dari Orang-orang Roy Wa'ala Abdul Wahid Ibn Riyas Al-Basri Ma'ro'ab Abu Surah Tabi'ayni Himidla Nafsihi Abadah Abdul Wahid Ibn Riyas Al-Basri Mengatakan Belum pernah Mata Abu Surah Melihat Orang semisal Dirinya sendiri Bukan berarti Abu Surah Sombong Tapi ini pendapat Ulama yang lain Tak pernah Abu Surah Akan mendapati Orang yang semisal Dengan diri beliau Ini Ulama Ijitihat Jelas Orang bertingkat-tingkat Ademun Kalau Imam Tirmidhi Beliau mengatakan Belum pernah Saya melihat Orang yang lebih hebat Dari Imam Al-Bukhari Padahal Tirmidhi Juga belajar Pada Abu Surah Ini Ijitihat Tapi jelas Mereka memang Orang-orang Nomor 1 Tokoh-tokoh ini Waka tabah Ishak Ibn Rahawai Ila Abi Surah Ishak Ibn Rahawai Menulis surat Pada Abu Surah Ini Azdadubika Kulla Yaumin Surura Sesungguhnya Diperlukan oleh Seorang penuntut ilmu Ya itu apa? Masih adanya Orang seperti Anda Di dunia ini Sementara Ishak Ishak Dikatakan Beliau Imam Ahli Khurasan Imam Ahli Masriq Wal Maghrib Wa Mabainahuma Tapi beliau Tidak merasa Tersaingi Atau apa Malah Mendukung Tak mungkin Kita sendirian Mengurus dunia Jangankan mengurus dunia Mengurus kampung Aja Sudah letih Maka perlu Ulama itu Memang perlu Banyak sekali Baik Maka dulu Berapa itu Mungkin Sekitar 15 tahun Yang lalu Ketika anak Masih awal-awal Di Damat Si Farah Indonesia Datang Lalu Memuji Syah Yahya Bersyukur pada Syah Yahya Atas bimbingan Beliau mengatakan Walaupun awal Tapi baik Beliau mengatakan Indonesia Negaranya sangat luas Seribu ulama pun Belum cukup Maka Tolong dididik Baik-baik Satu ulama aja Belum tentu ada Gimana seribu Ini muskilah Belum sampai Level ulama aja Sudah saling menjatuhkan Ini Pening nanti Urusan jadi pening Kita Kemudian kata beliau Di sini Ahmad bin Ibrahim Salah seorang Dari ulama juga Terus menerus Menyebut-nyebut Anda dengan kebaikan Hampir-hampir Dia bersikat Melampaui batas Hampir Tapi tentunya tidak Walaupun Alhamdulillah Tidak ada Melampaui batas Kujian untuk Anda Yaitu Betul-betul Anda Seperti yang Dia ceritakan Wa akra'ani Kitabaka ilaih Dan Beliau Yaitu Ahmad bin Ibrahim Membacakan Kepada saya Surat Anda Kepadanya Binahwima Ausaituka Dengan Seperti yang Saya wasiatkan Kepada Anda Mididhari sunnah Untuk menampilkan sunnah Watarkil mudahanah Dan meninggalkan Sikap Atau sifat Basa-basi Mudahanah Kata Sebagaimana dijelaskan Oleh Ali Al-Quri Adalah Tarku Ba'adil Ba'adil Tarku Ba'adil Hak Aw Fi'lu Ba'adil Ba'adil Ya itu Meninggalkan Sebagian Kebenaran Atau Melakukan Sebagian Kebatilan Li'irlo Innas Untuk mencari Ridha manusia Itu mudahanah Dan itu Tak boleh Allah berfirman Allah memberikan Anda Kefakoke'i Asogun Seperti apa Punya gelombong-gelombong Besar Apa hebat Tapi apa Begitu di tiong angin Atau terkena Rantik sikit aja Langsung pecah Tak ada apa-apanya itu Maka jangan gentar Dengan Ucapan hebat-hebat Dari Ahli Batil Ketika diteliti Baik-baik Kalau ilmu kita Cukup Kita akan tahu Di balik itu Ada kelemahan yang besar Tapi apa Memang Perlu Ilmu yang cukup Perlu Basiroh yang kuat Berarti apa Sabar Dalam belajar Memang Sebagaimana Untuk Belajar Pakai senjata Seorang tentera Seorang polis Itu pun Perlu kesabaran Menembak senang Tapi menembak dengan tepat Itu susah sekali Wah ini Memang Dan saya Termasuk Orang yang Menyukai Kebaikan dia Dan Bagusnya dia Tidak saling Mendengki Akhirnya Kembali ke Siapa Ahmad bin Ibrahim Ataukah Engkau Tapi kenapa Pakai hu Bukan Pakai ka Salahaka Dan saya Mendengar Dari saudara-saudara Kita Yang datang Yang datang Dari Roy Barangkali Pergi ke Ke Kurusan Ke tempat Saya Sana Esak bin Rahawai Beliau Alhamdulillah Berupa apa Ilmu dan Hapalan Anda Maka Maka saya Gembira Dengan Apa yang Anda Miliki Itu Bukan Malah Mendengki Beliau Beliau Mengatakan Belum Pernah Dilahirkan Dalam Jangka Waktu 150 Tahun Terakhir Ini Yang Semisal Dengan Abu Zura'ah Wakala Muhammad Ibn Muslim Ibn Warah Makholafa Abu Zura'ah Tidak Meninggalkan Orang Yang Semisal Dengan Dia Tentunya Ini Ijtihad Setelah Abu Zura'ah Masih ada Ulama Yang Dipuji Dengan Pujian Yang Hebat Sekali Tetapi Dalam Beberapa Sisi Memang Abu Zura'ah Tak Ada Yang Mampu Menandingi Beliau Wakala Muhammad Ibn Yahya An-Naisaburi La Yazalul Muslimuna Bikhair Ma Abakallahu Azza Wajalla Lahum Mitla Abi Zura'ah Terus Menerus Kaum Muslimin Di Dalam Kebaikan Selama Allah Azza Wajalla Mengekalkan Untuk Mereka Orang Seperti Abu Zura'ah Wakana Wakana Allahu Azza Wajalla Li Yatruqal Arab Illa Wafiha Abu Zura'ah Dan Allah Azza Wajalla Tidak Mungkin Membiarkan Bumi Ini Kosong Kecuali Dalam Keadaan Di Dalam Masih Ada Orang Seperti Abu Zura'ah Seperti Itu Maksudnya Ya Wala Mbi Yatruqa Meninggalkan Bumi Apa Maksudnya Meninggalkan Bumi Tapi Mungkin Bahannya Seperti Itu Membiarkan Bumi Kosong Kecuali Dalam Keadaannya Tetap Ada Orang Seperti Abu Zura'ah Beliau Mengajarkan Kepada Umat Manusia Apa Yang Tidak Mereka Ketahui Wala Aliyu Benul Hussein Ibn Janid Mara Aitu Aha Dan A'lama Bi Hadisi Malik Ibn Anas Mus Nadihah Wa Mungkati Aha Mungkati Iha Min Abi Zura'ah Belum Pernah Saya Melihat Satu Orang Pun Yang Lebih Tahu Tentang Hadis Malik Bin Anas Yang Musnad Yang Yang Bersambung Dan Yang Mungkati Yang Terputus Melebihi Abu Zura'ah Memang Disebutkan Dalam Biografinya Beliau Termasuk Orang Yang Mengkhususkan Diri Dengan Muwatta Iman Malik Wa Tala Abu Ya'la Al Mausili Masa Mi'na Yakuru Ahadun Fil Hifzi Illa Atau Yudkaru Yudkaru Ahadun Fil Hifat Illa Kanasmuhu Akbar Min Rukyatih Belum Pernah Saya Melihat Belum Pernah Kami Mendengar Seseorang Disebut Sebut Dari Sisi Hapalannya Kecuali Namanya Lebih Besar Daripada Kalau Kita Melihat Dia Secara Langsung Illa Abuzur'ah Kecuali Abuzur'ah Fa'inna Mushahada Tahu Kanat A'zom Amin Asmih Karena Kalau Kita Melihat Dia Ternyata Dia Lebih Besar Daripada Namanya Yaitu Memang Apa Seringkali Seperti Itu Seperti Yang Disebutkan Oleh Imam Al-Wati'i Kita Tak Pernah Melihat Shubah Dan Mungkin Dalam Pikiran Kita Karena Populernya Shubah Sampai Apa Kita Memandang Biografinya Beliau Orangnya Kecil Orangnya Kurus Dan Sebagainya Dan Itu Sering Nampak Namanya Hebat Tapi Kalau Kita Lihat Ternyata Orangnya Tidak Sehebat Itu Tapi Untuk Abuzur'ah Lain Ternyata Apa Namanya Mungkin Kita Tak Terlalu Kenal Ubay Dullar Bin Adil Karim Tetapi Tetapi Apa Kalau Kita Lihat Orangnya Ternyata Lebih Hebat Lebih Segalanya Ibadahnya Pun Hebat Akhlak Bagus Lebih Hebat Lebih Populer Lebih Hebat Dari Popularity Dia Sendiri Dulu Ada Teman Dari Al-Jazair Dia Orangnya Baik Dia Ketika Jumpa Anak Kenalan Tanya Antum Siapa Anak Abuh Virus Gelak Dia Anak Ketika Al-Jazair Anak Pikir Kamu Orangnya Hebat Besar Kamu Kecil Pakai Setek Mata Anak Anak Seperti Ini Abuzurah Terbalik Namanya Tak terlalu Populer Tapi Ternyata Orangnya Hebat Sekali Anak Pernah Berkenalan Tapi Dari Jarak Jauh Dengan Seorang Chef Dari India Anak Tanya Gimana Antum Gimana Biografinya Minta Data Data Syahnya Bilang Lebih Antum Tahu Nama Saya Aja Kalau Antum Tahu Saya Sebenarnya Mungkin Nama Saya Tidak Sebesar Nama Saya Orang Orang Tahu Alhamdul Tahu 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 Assalamualaikum Wr Wb